Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo menyampaikan orasi politik di perhelatan apel siaga pemenangan pemilu 2024 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 25 Agustus 2023 malam. Ganjar membakar semangat para kadernya dengan orasinya yang mengebu-ngebu di apel konsolidasi tersebut. Dalam orasinya, Ganjar memamerkan keberhasilan kinerja Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai seorang nomor satu di Republik Indonesia. Yang menjabatkan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang digagas Jokowi selama memimpin. Kepada puluhan ribu kader PDI perjuangan, Ganjar meyakini jika Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Mengingat hal tersebut, Ganjar pun meminta kepada kadernya agar tak pedot oyot atau tercabut dari akarnya. Pesan yang dikatakannya itu juga selaras dengan pesan ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ganjar juga meminta agar para kader PDIP memompah semangat untuk menerjang barang sekat penghambat kemajuan negara. Ganjar mengingatkan pemilu 2024 sudah di depan mata. Menurutnya, perjuangan yang dilakukan kader PDIP akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Turut hadir dalam apel konsolidasi tersebut, yakni Ketua DPP PDIP Jawa Tengah Bambang Woyanto, Wali Kota Solo Gibran Raka Puming Raka, Johan Budi Arteria Dahlan, dan Masidon Pasaribu. Hadir pula Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Zainul Mazdi yang duduk di sebelah Puan dan Ganjar. Senar dengan Ganjar, Puan juga meminta kepada kader agar kepemimpinan tak pedot oyot. Puan pun mengingatkan adanya tantangan yang bakal dilalui kader dalam memenangan pemilu 2024. Ada pun tantangan yang dimaksud yaitu banyak pihak yang ingin partai berlambang banteng itu pecah. Puan pun mengingatkan tantangan tersebut bagi terpaan gelombang tinggi hantaman badai. Namun, Puan menegaskan bahwa tantangan semacam itu tidak seharusnya membuat kader PDIP menciutkan nyali. Puan juga mengajak agar kader PDIP berjuang demi kebenaran. Puluhan ribu kader PDIP yang hadir pun turun mendukung ajakan dari Puan tersebut.